Hai pembakarannya belum gimana sehat dengan Alhamdulillah sehat sehat ya sebenarnya kalau mebel di tanah ya biasanya dimakan anu kepiting ya jadi kalau mas omat panen itu satu kali panen itu berkombinasi gitu ya mas macam-macam yang dipanen gitu Oke kawan-kawan kita lanjutkan videonya ya ini kita berada di rumahnya Pak Somat petani transmigrasi dari Wonosobo kita langsung lihat belakang aja sana dan tentunya banyak hal-hal yang menarik disini kan kawan seperti tanaman juga perkembangan pertanian ya disini ada sepertinya kacang panjang kacang panjang atau kacang apa itu jadi nanti kita tanya-tanya sama Pak Somat ya di belakang kawan-kawan dan ini sebelah kanan saya ada tanaman bawang pre non-man membersihkan lahan ya kawan-kawan dan ternyata ini disini ada pohon sirsak sudah belajar berbual kawan-kawan Halo Bang kita dekati beliau ya kawan-kawan rajin sekali sedang apa ini bersih-bersih dulu ini bersih-bersih lahan ya bekasnya ini dibakar-bakar ya iya ini kemarin sudah dibakar-bakar tapi pembakarannya belum gimana sehat itu dengan alhamdulillah sehat sehat ya sudah berapa hari dikerjakan ini mas ini tuh kurang lebih sudah ada empat hari mungkin ini untuk kemarin memang terlalu rimbun ini rumputnya jadi ya lumayan lama dibakar kan tidak habis ini jadi kita membersihkan cisa-cisa yang tidak dibakar ini iya seperti itu ya belum pernah ada tanamannya disini kah dulu atau gimana kalau dulu pernah ada tanamannya dulu tapi pas habis selesai dipanen ya yang namanya kita ini bertani tinggal ngarap yang di depan yang di belakang sudah rindu ya rindu ya gitu tebal lagi ya yang di belakangnya ini dulu disini ada tanaman labu kuning ini dulu disini sudah labu kuning ya iya labu kuning tapi ini disini sepertinya tanahnya subur mas ya ya alhamdulillah disini subur ini kalau dilihat dari apa kering-keringnya kayak gitu ya karena makanya kalau istilahnya kita tidak digarap selama tiga atau empat bulan wah luar biasa emang sudah rumputnya ini kemarin segini nih rumputnya ini kata-kata kerennya itu bongkor ya mas ya kata-kata kerennya itu bongkor nah itu kita lihat tadi yang sebelah itu lancarannya masih rumputnya juga sudah kayak begitu iya iya ini bekas tanaman juga mas ya dulu ya bekas tanaman kacang ketipir itu itu lancarnya masih berdiri iya ini kok dibakar-bakar ini ada fungsinya kah mas oh iya kalau dibakar-bakar ini kan nanti dia jadi abu nah abu itu sangat diperlukan disini memang karena apa karena zat asapnya bisa turun kalau dikasih ya ini debu-debut bekas bakaran begini iya membantu untuk kesuburan tanah gitu mungkin ya terus disana itu tanaman apa itu mas kita lihat-lihat yang di depan itu kita lihat tanaman yang sebelah sana ya kawan-kawan sepertinya itu tanaman apa kacang panjang mas ya ya apa tentunya disini banyak hal yang menarik ya kawan-kawan seperti tanaman ini tanaman apa namanya pepaya yang bunganya bisa dijual nah itu ada tanaman bawang peri juga mas iya ini ada tanaman bawang peri baru selesai tanam karena sekitar 3 hari yang lalu ini oh 3 hari yang lalu tanaman baru ini lihat sini aja ini mas oh lihat sini aja iya memang masih perlu perjuangan yang begitu luar biasa mas ya untuk menggarap lahan yang ada di lokasi teran ini ini kacangnya bagus sudah usia berapa hari mas kalau yang ini ini sekitar satu bulanan kalau yang ini kalau yang ini sekitar satu bulan setengah kalau yang ini sudah mulai berbunga ya sudah mulai berpentil-pentil ini iya ini belajar berbuah kawan-kawan disemprot-semprot terus kah mas ini ya ini paritnya ini biasa disemprot pak karena kalau tidak dibantu semprot cepat sekali rimbun disini rumputnya nah ini sudah ada yang panjang itu menjolor ke tanah tidak membuat tandu kah apa namanya rusak atau bagaimana sebenarnya kalau membel di tanah biasanya dimakan kepiting kepiting ya kepiting yang kecil-kecil ini ada yang dimakan ya ini berarti belum pernah dipetik ya mas ya ini belum belum pernah dipetik ini nah ini jadi seperti ini ya perjuangannya mas somat beliau yang dari Wonosobo ini tanaman kacangnya sudah belajar berbuah dan itu disebelah ada tanaman bawang prenya juga yang baru tiga hari ditanam kalau kacang panjang sekarang berapa mas? kalau sekarang kurang tahu ya tapi kalau kemarin waktu tajang panjang yang disebelah yang sudah ditanam bawang pre itu itu satu ikatnya 15 ribu itu 15 ya nah ini kita lewat sini oh ini ada kemangi kemangi juga ya jadi kalau mas somat panen itu satu kali panen itu berkombinasi gitu ya mas macam-macam yang dipanen gitu biar sedikit-sedikit itu kan nanti ada kemangi ada kacang panjang iya iya luar biasa kawan-kawan ini kacang panjang juga mas ya kalau ini kacang kecepir ini oh kecepir iya 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 luar biasa kawan-kawan iya mas terima kasih banyak sudah berbagi waktunya untuk melihat-lihat tanaman dan pengalaman pertanian di lokasi transmigrasi mudah-mudahan berjalan dengan lancar ke depannya amin nanti kita ngobrol lagi mas dan videonya saya tutup dulu ya teman-teman terima kasih sudah menyimak semoga anda berbahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati